Salam Media Sriwijaya Polrestabes Palembang melalui unit Runmore berhasil mengamankan 16 pemuda di Jalan Panca Usaha Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang, Minggu, tanggal 12 September tahun 2022. Belakangan diketahui ke-16 pemuda tersebut akan melakukan tindak kriminal dengan modus tawuran dan begal. Betul sekali kami Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 16 pemuda yang diantaranya ada anak-anak dan dewasa yang kita amankan Minggu pagi, ujar Kasatreskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwah Yudi kepada Awak Media, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Ia menuturkan, mereka tersebut diamankan bersama barang bukti ger motor, pedang, dan alat sajam lainnya. Selain mengamankan belasan pemuda, anggota kita turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, sajam, jenis pedang, ger motor, dan beberapa sajam lainnya, katanya. Selanjutnya ke-16 pemuda tersebut akan diproses sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Pemuda yang kita amankan ini, salah satunya adalah laporan yang kita terima terkait 365 KUHP dan akan tetap kita proses, katanya. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengembangan terkait adanya tempat kejadian perkara TKP, lainnya, yang dilakukan para pelaku tersebut. Kita dalami dan melakukan pengembangan terkait hal ini, sedangkan dalam aksinya mereka melakukan sweeping dengan berkumpul di suatu tempat. Kemudian melihat adanya kesempatan mereka melakukan aksinya. Pemuda dan sampai pagi, Alhamdulillah berhasil mengamankan sekitar 16 pemuda ya. Ada usianya yang memang masih anak-anak, ada yang memang sudah ada dewasa. Ya, kita berhasil karena rencananya mereka mau melakukan aksi, ada yang tawuran, ada yang mau begal juga. Karena kita, Alhamdulillah, juga mengamankan ada pedang, ada gear motor, ada beberapa alat-alat yang membesar jam, kita amankan dan kita proses sesuai dengan nanti aturan di perlahunan yang terakhir. Untuk perkara yang dibuat oleh pak-pak anak-anaknya apa? Ada memang satu LP yang sudah kita terima, mereka 365 ya, 365 nanti kita tetap kita proses dan kita masih melakukan pengembangan untuk di TKP-TKP lainnya. Mereka ini sweeping gak pak? Ya, mereka sistemnya kayak sweeping, rame-rame, kayak nongkrong, pakai motor, rame jalan. Nah, kita akan sampai jumpa di TV lagi.